Assalamualaikum Panji disini dan ini adalah Trak resep anakos di resep kali ini kita akan membuat kue garpu atau kekauhan tanpa telur tapi bagi yang belum subscribe channel ini silahkan melakukan ritualnya dulu ya like subscribe dan tekan tombol lonceng Oke langsung saja pertama kita siapkan alat dan bahannya dulu ya senjata utama yang saya pakai disini adalah garpu tapi bukan garpu yang ini ya ini juga bukan nah ini baru benar yang punya yang ini ya setelah semuanya sudah siap mari kita mulai ke prosesnya bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah tepung terigu minyak goreng air putih dan gula pasir lanjut gabungkan tepung terigunya dengan kurang lebih 3 sendok makan gula pasir kalau teman-teman mau lebih manis boleh ditambah lagi kemudian aduk-aduk dua dirisik ya oke proses yang pertama masukkan 150 gram tepung terigu atau kurang lebih sekitar 15 sendok makan tepung terigu jadi untuk setiap satu sendok makan itu kurang lebih takarnya sama dengan satu sendok makan ya atau bagi teman-teman yang punya takaran atau timbangan lebih bagus menggunakan timbangan ya kita akan coba bahannya tadi ada yang saya lupa sebutkan yaitu minyak goreng kurang lebih 3 sendok untuk adonnya sudah saya ulangi sampai hampir kalis kita ulangi lagi ya sampai benar-benar kalis selanjutnya gabungkan kurang lebih 120 ml air putih kemudian diaduk air putihnya ditambahkan sedikit-sedikit ya tambahkan sedikit lalu aduk tambahkan sedikit lalu aduk sampai dirasa cukup ya tambahkan tambahkan lagi tambahkan tambahkan air nah kemudian aduk aduk jadi aduknya supaya bahan-bahannya bergabung menjadi formasi dengan bentuk yang sempurna ya terus aduk sampai formasinya benar-benar sempurna ini formasinya sudah bagus sudah juga keren ambil senjata lalu cubit sedikit bahan adanannya segini dah tempelkan di kepala garbunya ya tempelin ayo ayo tempelin nah tempelin di kepala garbunya seperti ini di tempe-tempe dari ujung ke ke ujung kemudian seputar digulung dari ujung yang paling dekat dengan tamannya eh itu dah pokoknya seperti ini ya untuk keadaannya jadi untuk minyaknya dimasukkan sedikit-sedikit ya sambil terus diulangi untuk mencapai bentuk formasi yang sempurna dan keren pokoknya lakukan seperti itu sampai adonannya habis ya Oke setelah minyaknya cukup panas adonan yang sudah kita bentuk tadi dimasukkan dan masak hingga matang dulu waktu saya masih kecil pas mau lebaran ibu saya selalu bikin ini tapi adonannya menggunakan telur jadi ditambah telur dan rasanya tuh enak kurih a few moments later Oke kalau udah matang semuanya kita angkat kemudian tiriskan lalu adonan yang belum dimasak kita masak nah ini dia hasil matangnya biasanya untuk kekuukan ini menggunakan garam tapi saya lagi pengen yang manis-manis jadi pakai gula Hai dan karena tidak menggunakan telur jadi teksturnya juga berbeda bagi teman-teman yang suka resepnya silahkan dicoba Hai dan kalau sudah dicoba jangan lupa komentar di bawah ya Assalamualaikum Hai terima kasih bagi yang sudah nonton dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ya Hai